Oke guys, setelah sekian lama, ya hampir 2 bulan nggak upload di Youtube ya, karena fokus di platform lain, akhirnya nih buat video lagi guys. Jadi untuk video kali ini, saya akan kasih tau cara bagaimana cara mengganti strap ya, ini Digitech Outdoor atau DS8100 ya. Ini dari brand Digitech ya, Digitech Outdoor, pasti kalian tau yang punya Digitech ini, karena banyak banget yang tanya. Dan di mana sih cara beli strapnya, nanti saya kasih tau linknya ada di kolom deskripsi ya. Nah, jadi ini kebetulan ada punya customer, ini talinya sudah putus yang satunya, dan satunya ini belum ya, sudah buluk. Nah, jadi kita mau ganti nih guys ya, talinya. Pastikan sebelum kalian ganti, kalian sudah beli talinya ya. Nah, untuk link pembeliannya itu sudah ada di bawah ya, sudah saya kantumkan. Jadi kolom order di situ ya, ini tali originalnya. Ya, jadi bukan tali yang kawai, soalnya kalau Digitech pakai tali yang kawai, atau misalkan pakai yang punya gisok itu nggak bakal masuk. Karena beda di bagian sini ya, bagian pengaitnya biasanya itu beda. Kita harus ngakalin kalau misalkan pakai yang bukan originalnya, seperti itu ya. Oke, jadi caranya cukup mudah, kalian cuma butuh ini ya. Ini apa namanya, pin ya, atau kalian bisa pakai jarum ya. Jadi buat apa? Ini buat ngeluarin pinnya ya, jadi di bagian pengaitnya sini tuh ada pinnya. Nah, jadi caranya tinggal didorong aja ya, dorong seperti ini. Nanti dia pinnya keluar ya, tinggal disabut aja. Nah, sudah seperti itu doang ya, untuk caranya itu gampang banget. Jadi nggak perlu pakai alat-alat khusus, ya. Atau mau pakai siapa, pakai tusukan gigi juga bisa. Nah, ini kita lepas, kita ganti yang baru. Jadi posisi yang pendek itu di bagian atas guys ya. Nanti kayak gini, tinggal dipasin, terus tinggal pasang kembali pinnya. Nah, kayak gini tinggal dimasukin aja deh. Tinggal didorong sampai sana ya. Di sini ada lubangnya lagi. Jadi tinggal dipasin aja ya, tinggal dimasukin di lubangnya. Nah, gini deh. Nah, jadi tinggal dimasukin lagi ya. Kalau bisa sampai rata nih, tinggal ditusuk-tusuk aja gini. Sudah ya, ini selesai. Untuk bawahnya sama aja ya. Caranya itu kurang sama, persis. Tinggal cari aja. Nah, di sini kan ada jarumnya. Jadi yang atasnya dulu ada geriginya. Yang bawah yang polos. Jadi cara ngedorongnya itu dari bagian yang sini, yang polos ya. Cara ngedorong jarumnya itu dari bagian sini. Kalau dari sini dia nggak bisa keluar nanti. Didorongnya. Didorongnya dari arah sini. Biar dorong ke sini, biar dia keluar. Karena penguncinya itu ada di sini. Ya, seperti itu. Sekarang kita pasang lagi nih. Gini guys ya. Kalau sudah tinggal masukin lagi guys. Pasin dulu ini, tinggal dipasin nih. Masukin, sudah deh. Sudah seperti baru lagi jamnya. Tuh ya. Nah, ini yang lamanya. Jadi buat yang mau tali originalnya, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Tuh, biasanya jadi seperti baru lagi jamnya. Dan ini kebetulan mati ya. Nanti kita ganti baterai di video selanjutnya. Jadi, jangan lupa di follow, di subscribe ya, Kakak ya. Nah, jadi buat yang mau tak update berikutnya, cara ganti baterainya. Boleh silakan like, share, dan jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terima kasih ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.